Intro Yang sementara itu di Kabupaten Bengkalis Saudara, pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis Rapat ini digelar di ruang Dangmerdu, lantai 4 kantor Bupati Bengkalis Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso memimpin langsung rapat koordinasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis Rapat yang digelar di gedung Bupati Bengkalis ini turut dihadiri Kapolres Bengkalis, AKBP Setio Bimo Anggoro Dandip 0303 Bengkalis, Letkol Infantri, Endik Yunia Hermanto PLT Sekda Bengkalis, Ersan Saputra, Kalaksa BBPD Bengkalis, Camat Sekabupaten Bengkalis, serta Kepala Desa Sekabupaten Bengkalis Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi penanganan hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis Wakil Bupati Bengkalis Bagusantoso mengatakan melalui pelaksanaan rapor ini Berharap nantinya dapat merangkum berbagai evaluasi dan masukan dari para stakeholder Serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh semua pihak Untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah di negeri junjungan ini Satu, kita ada kemajuan untuk gerak cepat menanggulangi karhutlah yang ada di Kabupaten Bengkalis Khususnya sekarang yang terjadi di lokasi di Desa Kembung Luar Ini kalau tak kita berjibaku, bergandeng tangan semuanya akan meluas Akan merambah kesempatan desa-desa lainnya Maka hari ini ada Pak Dandim, ada Kapolres, ada Sekda Karena terkait pembiayaan dan anggaran di lapangan Kita ada alat berat, kita ada alat-alat lainnya Akhirnya menjadikan ini sudah darurat Dari situ ada dasar supaya Kepala Desa, PMK, Pak Dandim, Pak Kapolres Dalam berjibaku menangani karhutlah itu bisa tuntas, tas, tas, tas Mohon doanya semoga di Bengkalis akan padam Kita tetap berserah diri kepada kuasa Tuhan Semoga turun hujan atau padam secara sendirinya Setelah kita bersama-sama berusaha secara kuat Sekuat tenaga kita Diharapkan seluruh stakeholder dapat menyamakan persepsi Membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih cepat Tepat, terarah dan terukur Dalam upaya pencegahan dan penanganan karhu telah di Bengkalis Dari Bengkalis, Randi Adiansyah dan Alvin Hidayat melaporkan